Meski banyak pendapat kunjungan wisatawan macanegara Provinsi Bali, ternyata tidak merasakan peningkatan signifikan pada pendapatan asli daerah. Menurut DPR, dana desa juga seharusnya bisa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan desa. DPR RI menilai pemasukan dari sektor cukai sangat besar di Bali, terutama dari produk minuman beralkohol. Selain itu, dana desa juga seharusnya bisa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan desa. Saat pertemuan tim kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI dengan Pemprov Bali dan Mitra Kerja baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edy Susetyo menyoroti masalah penerimaan perpajakan yang sepanjang tiga tahun terakhir hanya mencapai 85 persen. Andreas mengatakan, dari laporan yang disampaikan, meskipun cukup banyak wisatawan yang datang ke Bandara Internasional Ngurah Rai, namun tidak ada pemasukan untuk pemerintah daerah. Walaupun bandara di Bali itu cukup, Bandara Internasional itu cukup banyak wisatawannya, tapi tidak ada pemasukan yang masuk kepada pemerintah Bali. Demikian juga dengan hotel-hotel yang ada, itu sebagian besar penanaman modal asing yang pajaknya memang ada di Jakarta. Anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar mengatakan, kontribusi cukai sangat besar berada di Bali, terutama berasal dari produk minuman berakohol. Selain itu, Wilgo juga menyoroti dana desa di Bali yang saat ini berjumlah sekitar 619 miliar rupiah. Menurut Wilgo, hal tersebut sudah bisa memberikan dampak positif terkait dengan pertumbuhan desa. Tetapi di sini cukainya hampir selalu di atas daripada target. Saya kira positif bahwa memang Bali sudah bisa memberikan konstribusi yang memadai untuk cukai, tidak hanya untuk daerah, tapi juga untuk konstribusi secara nasional.